Pertanyaan berikutnya Apakah saat ada yang dikumandangkan Ustadz Kita boleh melakukan tiyatul masjid Insyaallah Kita sudah sering jelaskan pengetarangan tentang ini Dengarkan bagus-bagus Memang ada Dalam hadis yang direwetkan oleh Imam Muslim Al-Imam Tirmidhi Rasulullah SAW bersabda Apabila kamu masuk masjid Jangan langsung duduk Salat dulu dua rakaat Bagaimana ketika adhan dikumandangkan Maka terjadi khilap diantara para ulama Ada yang menyatakan Imam Al-Shafi'i berpendapat Kamu tunggu dulu Tegak baik dulu Berdiri Selesai Kamu jawab dulu adhan Agar engkau mendapatkan dua pahala Pahala solat Tiyatul masjid Dan pahala menjawab adhan Jadi selesai dikumandangkan Baru kamu solat Baru kamu solat Ada yang menyatakan Terus segerakan Terus segerakan langsung Tiyatul masjid Walaupun itu adhan dikumandangkan Beralasan Karena dengan alasan ini Baik hadis itu Yaktadil fawur Al-amru yaktadil fawur Bahwa perintah yang ada dalam hadis itu Adalah perintah untuk menyegerakan Perintah untuk menyegerakan Apabila kamu masuk masjid Maka janganlah engkau duduk Sampai engkau solat Dua rakaat Itu perintah menyegerakan Berdali dengan mana lagi Berdali dengan kasus Sulaik Ketika Rasulullah SAW Sedang khutbah Jumat Lalu Sulaik datang Langsung duduk Mendengarkan Jumat Kemudian Nabi tegur Di atas mimbar Ya Sulaik Ida adhan Janganlah engkau duduk Sampai engkau solat Dulu dua rakaat Ini Waktu lagi khutbah Dengarkan Khutbah aja wajib didengar Yang tidak mendengar Fakat lagaut Maka engkau menjadi lagaut Mendapat tidak lagi Mendapatkan pahala Jumat Ilang pahala Jumatmu Gara-gara tidak mendengarkan khutbah Berarti wajib Yang wajib aja Bisa dilanggar Oleh tahiyatul masjid Yang wajib aja Suruh dilanggar Apalagi menjawab adhan Yang sifatnya adalah Sunnah Maka pendapat yang lebih dekat Kepada kebenaran Insyaallah Datang Langsung sholat Walaupun adhan dikumandangkan Justru dikatakan Oleh sebagian perulama Engkau akan mendapatkan Tiga pahala Pahala yang pertama Ittiba'u sunnah Mengikuti sunnah Pahala yang kedua Melakukan tahiyatul masjid Pahala yang ketiga Engkau pun tetap mendengarkan adhan Kalau tadi cuma dua pahala Fallahu'alam bisawab Ustadz berikutnya Apa perbedaan Bedanya antara At-tahiyat Doa at-tahiyat awal Dan at-tahiyat akhir Jawabannya Tidak ada bedanya Sama Buku-buku yang diterbitkan Di Indonesia aja Yang harganya Tiga sepuluh ribu Membedakannya Kalau kita lihat pada kitab Sifat salat Orang ulama Sifat salat Salbani Sifat salat Yang dikarang oleh ulama-ulama lainnya Seperti Syekh Bimbas Maka jelas Dan kitab-kitab fikir yang besar Maka jelas Itu mukhayar Boleh kita memilih At-tahiyatulillahi Boleh At-tahiyatul mubarakatuh Boleh Mau diletakkan di mana Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Duduk yang pertama Tahiyat awal adalah Disegerakan Bagaikan engkau orang yang duduk di atas barah api Jangan lama-lama Ini adalah hadis yang do'if Tidak boleh dijadikan sandaran oleh kita Berikutnya pertanyaan Ustaz Rasulullah SAW pernah saya dengar Di dalam hadis Beliau melakukan puasa wisal Puasa disambung Dan ia marang umatnya untuk melakukan puasa wisal Jadi bagaimana Haramkah puasa wisal Puasa disambung Tidak berbuka Tidak berbuka Jawabnya haram Tapi kenapa Rasulullah SAW melakukannya Memang beda Dan kejadian itu Dijawab langsung oleh Rasulullah SAW Pada hadis yang diruatkan dari Jalan Abu Rera Adalah Rasulullah SAW melarang Adalah untuk berpuasa wisal Fakala rajulun min muslim Maka kemudian Ada seorang laki-laki yang bertanya Kepada Rasulullah SAW Tidak berbuka Ya Rasulullah SAW Sungguhnya engkau melakukan puasa wisal itu Kenapa kami dilarang Fakala ayyukum missli Kata Nabi Siapa diantara kalian yang sama dengan saya Sapu yang sama dengan aku Kati Karena sesungguhnya Dalam bermalam Sesungguhnya Allah memberikan aku makan Dan memberikan aku minum Jadi kalau aku tidak makan Aku tetap makan Kalau aku tidak minum Aku tetap minum Karena Allah memberikan aku makan dan minum Itulah bedanya Makanya umatnya tidak diizinkan Melakukan puasa wisal Karena syariatnya terlarang Jelas? Jelas Pemirsa di rumah Dengarkan lagi bagus-bagus Dan ikhwan fillah rahmahumullah Yang hadir di Kejian ini Kita lanjutkan Bagaimanakah pendapat ustad? Nah jangan Jangan biasakan Jangan biasakan Bagaimana menurut pendapat ustad Tentang menggerakkan jari-jari Di waktu Duduk diantara dua sujud Jangan biasakan Bagaimana menurut pendapat Ustaz Ustaz tidak boleh berpendapat Antum jangan Kalau ada keterangan pendapatan Jangan Ikhwan tidak ada Ilmu Di atas kitabnya berulama Harus di atas kitabnya berulama Tidak boleh Itibak kepada ahlul ilmi Kepada berulama Jangan menyuarakan Jangan menyampaikan Kalau tidak tahu dalil Dan dalil itu pun dari ulam ahlus sunnah Bukan semuanya kita Menurut keterangan otak Perasaan Keinginan Nafsu Tidak boleh Ngambil ayat Dipotong untuk dalil Tidak boleh Harus berdasarkan keterangan Perulama Ikhwan Yang ada di dalam keterangan hadis Yaitu bahwa Rasulullah berisyarat dengan jari telunjuknya Adalah di waktu duduk tersyahut awal Dan begitu pula di waktu duduk tersyahut akhir Sedangkan hadis yang menyatakan Bahwa berisyarat dengan jari telunjuknya Di waktu duduk di antara dua sujud Itu diperbincangkan Makanya Kalau menunjuk aja diperbincangkan Apalagi menggerak-gerakkannya Nah dengarkan Kalau menggerak-gerakkannya di waktu otakiyat awal dan otakiyat akhir Ada keterangannya Ada dalilnya Dengarkan ikhwan Abdullah bin Jabir Bin Jubair Rasulullah s.a.w. jelaskan Adalah Rasulullah s.a.w. apabila ia duduk pada rakaat yang kedua Atau rakaat yang keempat Maka ia berisyarat dengan jari telunjuknya Dan riwayat lain Ibn Khuzimah menyatakan Dari jalan Wa'il bin Hujar Rasulullah s.a.w. bersabda Wa'asyara bi'usbay sabbaba Ya'ni filjulusi Fit tersyahut Adalah Rasulullah berisyarat dengan jari telunjuknya Waktu-waktu melakukan tersyahut di dalam sholat Dan di dalam riwayat lain yang disaikan oleh shaykh Muhammad Nasuddin Albani Wa'huwa yuharrikuha Dan ia menggerak-gerakkannya Tinggal satu pertanyaan lagi Jadi mohon maaf Ifan Kalau pertanyaan tertunda Ini pertanyaan tertunda Anda jawab nanti atau kecewa Kalau enggak dijawab Capek-capek nulis Enggak dijawab Biarlah tertunda Nantikan terjawab semua insyaAllah Karena ada satu malam Khusus bagi kita untuk tanya jawab Dari semua pertanyaan yang masuk Sabar Saudurkan aja pertanyaannya InsyaAllah tetap terjawab Akan anda simpan Dengarkan Ustadz Saya itu bekerja di malam hari Terkadang memang sif Jadi Saya kerja di malam hari Apakah itu termasuk Perbuatan yang zalim terhadap diri sendiri Karena Katanya Pak ini Karena saya tahu dan mendengar dan membaca dalam Al-Quran Bahwa malam itu untuk istirahat Berselimut Ternyata kami begawinya malam Nah begawinya malam ya Kalong Kelilawar Gawinya malam Adakah ini benar? Benar Adakah anggapan ini salah? Salah Nah gimana tuh? Benar tapi salah Salah Tapi benar Benarnya kalau dia berkata Siang itu untuk bekerja memang ada dalam keterangan ayat Dan malam itu untuk beristirahat memang betul Kami jadikan malam itu sebagai tempat istirahat Dan siangnya sebagai tempat mencari nafkah Betul? Betul Tetapi apakah itu maksud bahwa kamu harus bekerja di siang hari? Tidak boleh bekerja di malam hari? Bukan Ikhwan Ayat itu ada lagi Bukan cuma satu ayat Makanya belajar ikhrok dari TK Biar SD nya udah ngafal Quran Jadi gak ada yang ketinggalan Ini sudah tua baru ikhrok dua Mana mau ketemu ayatnya? Allah subhanahu wa ta'ala firmankan Wa mir rahmatihi Ja'ala layla wa nahara Litaskunu fihi Walitabtagu Min fadlihi Wa la'allakum tashkurun Disebabkan dengan rahmat Allah yang diberikan kepadamu Diberikan ada siang Diberikan kepadamu ada malam Agar kamu dijadikan sebagai tempat beristirahatan Secara umum mau malam atau siang Atau engkau jadikan itu sebagai tempat mencari nafkah Mau malam atau siang Boleh-boleh ajar Sayang waktu kita habis Nanti saya lanjutkan sebentar Ba'adisya ya Tanya jawabnya menghabiskan yang ini Kita tutup Karena isya udah masuk Subhanakallahum bihamdik Shadu'en la ilaha illa antastagburkatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton